Saya sedang di Amanati selama 3 tahun terakhir ini mengurus masalah di Jakarta. Apakah masalahnya baru mulai 3 tahun terakhir? Tidak, masalahnya sudah ada lama. Dan kemudian ketika orang mengkritik, relax saja. Anggap itu bagian dari ungkapan pandangan. Karena itu saya ketika melihat ketika ada kritik keras, kemudian ada bahkan cacimaki. Diserang buzzer juga sering ya di sosial media. Bahkan begini, makin keras itu sebetulnya ini adalah catatan yang akan dibaca oleh anaknya dan oleh cucunya di kemudian hari. Dan ketika saya hari ini menjawab, jawaban saya juga jawaban yang akan direkam. Ini beda dengan dulu ketika catatan itu tidak ada. Hari ini apa yang kita katakan akan terekam hampir permanen. Ada jejak digitalnya. Nah itu termasuk bagi buzzer, siapapun yang berungkap itu, jangan sampai di kemudian hari harus mendilit yang ditulis. Kalau hukuman dengki, rakus itu adalah sebelum di akhirat sudah dihukum di dunia. Dia tidak akan puas selamanya. Bahkan dengan hati dengki itu lihat sakitnya bertupi-tupi. Lihat tetangganya dagangannya sukses, sakit. Bangun rumah, sakit, 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 sakit. Di dunia sudah dihukum sebelum di akhirat. Maka sangat rugi orang yang menyara kedengkian dan kerakusan. Rakus juga begitu. Ada orang diberi oleh Allah penghasilan sehari untuk makan sehari tapi candaria. Seperti burung. Tidak pernah pusing dia. Berjalan sama suami dan suami istri berjalan di pematang sawah. Dengan candaria ketawa-ketawa. Orang kaya pada bingung. Apa yang bikin dia tersenyum? Hatinya yang riang. Mobilnya 16. Rumahnya juga 16 itu. Tidurnya seberangan. Tidak ngobong. Seminggu tidak ngomong sama suaminya. Aji. Nah manusia-manusia aneh. Karena kebahagiaan bukan dari tumpukan harta itu. Kemudian dikuasai dengan kerakusan. Dia punya perusahaan 10. Kebakar 4. Stres. Teruk masuk rumah sakit. Kan bodoh dia. Masih 6. Masih 6. Cuman begitulah. Karena rakus akan terseksa di dunia sebelum di akhirat. Spot jantung itu langsung jatuh sakit itu. Gara-gara perusahaannya hancur satu itu. Padahal yang lain masih hidup. Kebodohan. Punya duit 500 juta. Hilang 400 juta. Stres. Oh iya. Bangsa rumah sakit. Nasib buruk dia. Masih ada berapa? 100 juta. Cuman dia lupa mas. Dia tinggal. Begitulah kan. Sudah dikuasai dengan kerakusan capek. Kata Nabi. Kalaupun dia dikasih satu rembah emas dia tidak akan cukup. Minta yang kedua. Kalau sudah dikasih dua minta yang ketiga. Terakhir kapan? Mulutnya dikasih tanah baru diem. Mati baru diem. Itu orang rakus. Dan kalau sudah rakus itu adalah lebih serem daripada dua serigala. Dua serigala lapar yang dilepas. Tersiksanya dia. Jahatnya dia. Serigala itu sudah jahat kalau ketemu domba. Serigalanya dua lapar-lapar. Itu pasti berebutnya. Kemudian domba satu bisa berebut. Kalau domba satu fokus. Domba banyak itu lihat. Serigala itu kalau dilepas dua serigala di domba yang banyak. Itu dia lagi makan domba. Karena dia rakus. Melihat temannya makan itu dilepas. Dibera lagi. Rebut. Habis dombanya. Rakusnya manusia kepada harta dan tahta. Melebih daripada seremnya itu. Itu serigala. Maka jangan di biara. Rakusan. Nah ini dia yang sudah terseksa. Di akhirat ya dari hukuman-hukumannya. Kalau rakus di dalam hati. Kemudian tidak. Kemudian rakus di dalam hati. Ngedengki di dalam hati. Tidak sampai melakukan setahu-setahu akhir. Dia hanya terseksa di dunia saja. Misalnya apa? Dia ngedengki sama tetangganya. Tapi dia ditahan. Dia ngecaci. Tidak ngolok. Tidak. Dia ngedengki. Tidak menyakitkan. Tidak menghancurkan bisnisnya. Bahkan mungkin saya ngedengki. Tapi saya mending saya tolong saja deh. Tapi saya ngedengki. Nah ini justru jihad. Dia orang ini mulia. Ngedengki tapi tidak dilahirkan dalam bentuk perilakunya. Ada di hati. Maka dia mujahadah. Memerangi. Sebab kedengkian murah dari hati. Yang dosa bukan dari sini. Dari sini kalau dia mengingkari jihad namanya. Siapa enggak punya dengki? Ayo. Apa yang membuat Adis Baswey dan tenang dan sabar menghadapi buzzer RP? Kita semua harus bertekad untuk mengakhiri politik adu domba. Politik pecah belah. Sebagai sesama anak bangsa. Kita harus bersinergi dan berkolaborasi memajukan Indonesia dalam kompetisi global. Yang semakin sulit dan kompleks. Sambutan luar biasa dari masyarakat di semua tempat yang dikunjungi oleh Adis Baswey dan membuat berbagai pihak khususnya para kompetitor merasa ketar gedir. Upaya penghambat dan menghalangi dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Pengerahan buzzer semakin intensif padahal kerusakan yang mereka timbulkan sangat lambasar yaitu hilangnya rasa persatuan dan kesatuan, kebersamaan, keagrapan serta kekeluargaan sesama anak bangsa. Luka-luka batin yang timbul memerlukan waktu lama untuk memperbaikinya. Adis Baswey dan dengan penuh kesadaran dan percaya diri mengajak semua dukungannya untuk berbuat baik. Melarang mereka menyebarkan hoax, fitnah, dan merendahkan siapapun. Adis Baswey dan mengajak seluruh rangkaian Indonesia untuk melihat dan memberikan apresiasi kepada siapapun untuk rekam jejaknya. Atas prestasi yang telah diteraihkan, bahkan framing apalagi fitnah. Terhadap pernyataan pada judul di atas, beberapa alasan bukti berikut. Apa yang membuat Adis Baswey dan tenang dan sabar menghadapi buzzer RP? Kita semua harus bertekad untuk mengakhiri politik adu domba, politik pecah belah. Sebagai sesama anak bangsa, kita harus bersinergi dan berkolaborasi memajukan Indonesia dalam kompetisi global yang semakin sulit dan kompleks. Sambutan luar biasa dari masyarakat di semua tempat yang dikunjungi oleh Adis Baswey dan membuat berbagai pihak khususnya, para kompetitor merasa ketar gedir. Upaya penghambat dan menghalangi dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Pengerahan buzzer semakin intensif padahal kerusakan yang mereka timbulkan sangat lambasar, yaitu hilangnya rasa persatuan dan kesatuan, kebersamaan, keagrapan, serta kekeluargaan sesama anak bangsa. Luka-luka batin yang timbul memerlukan waktu lama untuk memperbaikinya. Adis Baswey dan dengan penuh kesadaran dan percaya diri, mengajak semua dukungannya untuk berbuat baik. Melarang mereka menyebarkan hawaks, fitnah, dan merendahkan siapapun. Adis Baswey dan mengajak seluruh rangkaian Indonesia untuk melihat dan memberikan apresiasi kepada siapapun untuk rekam jejaknya. Atas prestasi yang telah diteraihkan, bahkan framing apalagi fitnah. Terhadap pernyataan pada judul di atas, beberapa alasan bukti berikut bisa jadi jawabannya. Apa yang membuat Adis Baswey dan tenang dan sabar menghadapi buzzer RP? Kita semua harus bertekad untuk mengakhiri politik adu domba, politik pejamlah. Sebagai sesama anak bangsa, kita harus bersinergi dan berkolaborasi memajukan Indonesia dalam kompetisi global yang semakin sulit dan kompleks. Sambutan luar biasa dari masyarakat di semua tempat yang dikunjungi oleh Adis Baswey dan membuat berbagai pihak khususnya, para kompetitor merasa ketar-ketir. Upaya penghambat dan menghalangi dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Pengerahan buzzer semakin intensif, padahal kerusakan yang mereka timbulkan sangatlah besar, yaitu hilangnya rasa persatuan dan kesatuan, kebersamaan, keangkrapan, serta kekeluargaan sesama anak bangsa. Luka-luka batin yang timbul memerlukan waktu lama untuk memperbaikinya. Adis Baswey dan dengan penuh kesadaran dan percaya diri, mengajak semua dukungannya untuk berbaik.